Pendulaan suara PDIP saat pemilu, benarkah Jawa Tengah jadi kandang banteng? Provinsi Jawa Tengah sangat identik dengan julukan kandang banteng, terutama dalam kontestasi politik. Sebutan tersebut dikaitkan dengan kekuatan politik dan masa pendukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang sangat mendominasi di Jateng. Jawa Tengah selama ini dikenal sebagai kawasan penghasil suara terbesar bagi PDI Perjuangan di pemilu. Baik di pemilu legislatif maupun pemilu presiden, Jateng banyak menyumbangkan suara untuk partai berlambang banteng itu. Pada pemilu legislatif 2019, PDIP mengantongi 128 kursi DPR RI dari 34 provinsi di tanah air. Dari jumlah tersebut, 26 diantaranya disumbangkan oleh Jawa Tengah. Ada pun total kursi di seluruh daerah pemilihan Dapil, Jateng berjumlah 77. Kerolehan kursi PDIP di Jateng itu bahkan melampaui target partai yang semula hanya menginginkan 23 kursi. Mundur ke pemilu 2014, PDIP mendapatkan 109 kursi DPR RI di tingkat nasional. Lagi-lagi, Jateng menyumbangkan kursi dalam jumlah besar sebanyak 18. Saat itu, total kursi DPR RI di Dapil Jateng berjumlah 69. Pada Pilpres 2014, Jateng juga menjadi penyumbang suara terbesar bagi pasangan Jokowi-Jusup kala, yakni 12.959.540 suara. Jokowi-JK pun berhasil melenggang ke kursi RI 1 dan RI 2, bekal 70.997.833 suara nasional. Berhari ke pemilu presiden pada Pilpres 2019, Jateng berkontribusi 16.825.511 suara untuk pasangan Jokowi-Dodo dan Makrup Amin. Angka ini menjadi yang terbesar dibandingkan 33 provinsi lainnya. Saat itu, Jokowi-Makrup meraup 85.607.362 suara secara nasional dan berhasil keluar sebagai pemenang. Sebelum era Jokowi, Jawa Tengah juga menjadi penyumbang suara terbesar bagi pasangan Capres-Cawapres Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto yang bertarung pada Pilpres 2009. Kendati pasangan Megapro ini kalah oleh Susilo Bambang Yudhoyono yang duet dengan Budhoyono. Keduanya mendapat 6.694.981 atau 38,28 persen suara di Jateng. Pemilu Presiden 2004 juga demikian. Perolehan suara Megawati yang berpasangan dengan Hasim Mujadi paling banyak disumbangkan oleh Jateng. Keduanya berhasil mengantongi 8.409.066 suara masyarakat Jawa Tengah meski harus kalah dari pasangan SBY Jusup kalah. Pengamat politik dari Universitas 11 Maret Surakarta, Agus Riwanto mengungkap alasan ramai pendukung PDIP di Jateng. Menurutnya, hal ini tak lepas dari ketokohan Soekarno dan Jejak Partai Nasional Indonesia atau PNI di Jateng. Agus menyatakan, di Jateng Partai bentukan Soekarno itu acap unggul. PDIP yang berjikal dari PNI mendapat tempat khusus di hati masyarakat Jateng. Apalagi masih ada trans Soekarno di pucuk pimpinan partai, yakni Megawati Soekarno Putri selaku ketua umum PDIP. Menurut Agus, Soekarnoisme melekat kuat di Jawa Tengah. Wajar jika kemudian PDIP berkuasa di daerah ini. Sebelum PDIP lahir, kata Agus, PNI yang dibentuk Soekarno selalu unggul di Jawa Tengah. Namal Soekarno pun begitu melekat dengan masyarakat Jateng. Selain itu, menurut Agus, besarnya nama PDIP di Jateng juga tak lepas dari sejarah sosial politik wilayah tersebut yang lebih dekat dengan ideologi nasionalis. Ideologi inilah yang selalu diagung-agungkan PDIP sejak dulu hingga kini. PDIP pun menceritakan partai mereka sebagai partai Wong Cilik atau partai orang kecil. Menurut Agus, slogan ini kian membesarkan hati masyarakat Jateng yang pada zaman dahulu mayoritas tinggal di desa. Agus melanjutkan, dengan sejarah politik yang demikian kuat mengakar, sulit untuk mengubah paradigma nasionalis dan Soekarnois di Jateng. Ditambah lagi dengan riwayat kedekanan PDIP dengan Wong Cilik, tak heran PDIP selalu mendapat tempat di hati warga Jawa Tengah. Pernyataan Agus tersebut didukung hasil survei Ascara Research and Consulting pada Februari lalu. Sehat itu terkait pertimbangan anak-anak muda Jateng saat memilih partai politik pada pemilu. Mayoritas menjawab opsi ketokohan, presentasinya mencapai 28,5 persen, disusul program partai 23,4 persen. Ternyata ketokohan lebih menarik bagi anak muda ketimbang program parpol pada Direktur Eksekutif Ascara Research and Consulting, Henry Kurniawan. Menurut Henry, tokoh partai yang dimaksud diantaranya Soekarno, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, ex-Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, dan Wali Kota Surakarta Gibran Raka Bumingraka. Kader-kader PDIP kata Henry masih mendominasi. Survei itu menegaskan ada Gium Jateng adalah kandang banteng belum terusik dan tergoyahkan. Oleh karenanya, pengamat politik menilai ke depan PDIP harus berhati-hati dengan dinamika politik di Jateng, termasuk cirmat terhadap tokoh-tokoh partai yang punya pengaruh besar di provinsi tersebut. Salah-salah, PDIP tak bisa meraup suara maksimal dari tambang emas mereka sendiri. Jawa Tengah memang layak disebut sebagai kandang banteng. Banyak kader PDIP yang menduduki posisi-posisi penting di pemerintahan Jateng, mulai dari eksekutif sampai legislatif. Di kursi eksekutif, selama tiga kali berturut-turut pilkada Gubernur Jateng dimenangkan PDIP. Dari Ali Mulfis, Bibit Suwaluyo, hingga Ganjar Pranowo. Masih tentang ketokohan, pengamat politik Panginsyar Wicaniago mengungkapkan, keputusan Megawati menunjuk putrinya Puan Marani sebagai tim sukses Ganjar Pranowo selaku capres PDIP bakal memperkuat partai banteng di kandangnya. Menurut Pangi, keputusan itu akan membuat PDIP kembali mendulang suara besar di Jateng saat pil pres maupun pil leg mendatang.